Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron asmara dua dunia Yang tayang hari ini episode 77 Tepatnya 22 Mei 2022 Kali ini tiba-tiba saja Aurel hatinya gelisah dan tidak enak Nampaknya Aurel kali ini lagi-lagi memikirkan Raya Tampaknya Aurel benar-benar sedih dan langsung menangis karena selalu mengingat dan memikirkan Raya Wah kali ini benar-benar ya guys, ikatan antara Aurel dan juga Raya semakin erat saja karena Notabennya mereka adalah anak dan juga ibu Seperti kita ketahui Raya tengah berbaring sakit karena merasa kehilangan Aurel Sedangkan Aurel kali ini benar-benar merasakan perasaan yang begitu pedih dan sakit hati Tampaknya ada sesuatu yang menggajal di hati dan pikirannya apalagi kalau bukan soal Memikirkan Raya Wah kali ini apakah yang akan dilakukan Aurel dengan perasaannya tersebut Seperti kita ketahui ya guys Sebelumnya Niko dan juga Aurel mendapatkan sebuah petunjuk keberadaan cahaya yang dihanyutkan di sungai itu Akhirnya Aurel dan juga Niko pun mengetahui bahwa orang yang sudah merawat cahaya ternyata sudah diterkam ataupun dididik oleh hampir Apakah itu artinya kali ini Aurel dan juga Niko akan batal ke Jogja dan mencari tahu keberadaan sang anak cahaya Apalagi kali ini Aurel benar-benar tidak kuasa menahan kesedihannya karena selalu memikirkan Raya Apakah dengan ini itu tandanya Aurel dan juga Niko benar-benar akan segera bertemu dengan anak kandungnya yang notabene adalah Raya Apakah dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh Aurel dan juga Niko Setentang sosok vampir yang menggigit orang yang menemukan cahaya Apakah Niko dan juga Aurel akan menyelidiki siapa sebenarnya vampir yang menggigit orang yang menemukan cahaya tersebut Sehingga Aurel dan juga Niko akan tahu kebenaran di mana keberadaan sang anak sekarang Makin penasaran dengan episode hari ini ya guys Kira-kira akan seperti apa kelanjutannya Saksikan terus asmara dua dunia setiap hari Terima kasih dan sampai jumpa